Saudari-saudara dan anak-anakku terkasih, selamat sore semuanya. Saudari-saudara dan anak-anakku terkasih, kadang dalam kehidupan kita mengalami situasi-situasi yang mengarahkan kita kepada memanfaatkan situasi itu sendiri. Artinya aji mumpung. Ya, mungkin kurang lebih sama dengan spekulasi. Tetapi aji mumpung itu lebih mengarahkan kepada kita kurang berpikir, kurang bersikap bijaksana ketika mau mengambil satu keputusan tertentu atau bersikap sesuatu. Ya, sehingga ada hal-hal yang akhirnya mengalami suatu kesulitan untuk kita sendiri. Saudari-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama kita mendapatkan suatu pengalaman di mana kita diperlihatkan tentang sosok Raja Salomo. Raja Salomo yang baru dipilih untuk menjadi raja, dia baru memerintah dan Tuhan memberikan suatu kesempatan kepada Raja Salomo, Oke, silahkan kamu mau minta apa kepada saya? Salomo rupanya tahu betul apa yang dibutuhkannya sebagai seorang raja. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta pasukannya hebat, dia tidak minta emas, dia tidak minta hal-hal yang lain. Dia tahu persis apa yang dibutuhkannya, karena dia sadar bahwa dia harus memimpin banyak orang. Ya, dikatakan tak terhitung jumlahnya. Maka dia merasa, ya, perlu sesuatu yang bisa memperkuat dirinya. Perlu sesuatu yang bisa menimbang segala keputusan dengan baik dan bijaksana. Maka, dia meminta kepada Tuhan, ya, kebijakan, kebijaksanaan. Ya, supaya dia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang jahat. Supaya dia bisa berlaku adil kepada setiap rakyat yang dipimpinnya. Saudari-saudara yang terkasih, mungkin kalau ada orang yang menawarkan sesuatu, ayo kamu coba minta apa? Saya mau kasih. Ya, apapun yang kamu minta. Mungkin dengan segera kita akan memikirkan sesuatu yang sifatnya lahir ya. Yang sifatnya bisa menyenangkan hidup kita. Ya, secara pribadi. Nah, saudari-saudara yang terkasih, maka di sini kearifan moral tidak hanya akan memastikan bahwa ia adalah raja yang baik. Tetapi bahwa kebaikan rakyatnya di bawah kepemimpinannya akan bertahan juga karena kebaikan bersama. Maka di sini sama pentingnya kebaikan bersama itu sama pentingnya dengan kebaikan individu. Karena kebaikan bersama toh akhirnya dibangun oleh kebaikan setiap individu. Keluarga yang baik itu dibangun oleh setiap anggota keluarga yang ada. Kalau setiap anggota keluarga berusaha untuk hidup baik dan benar, maka keluarga itu juga baik dan benar. Ya, ketika kita sebagai individu, ya sebagai seorang katolik, tumbuh dengan baik dan benar, maka gereja katolik dipandang baik dan benar sebagai komunitas umat beriman. Situasi yang kompleks. Kesulitan dan cobaan beresiko memisahkan kita dari Tuhan jika pada saat-saat ketika kita mengalami kesulitan itu kita menjauhkan diri dari Tuhan. Sepanjang sejarah keselamatan, Allah telah mengajar kita bagaimana menghadapi semua kesulitan dan cobaan sampai akhirnya Yesus datang dan menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi semuanya itu. Maka dalam bacaan kedua, Paulus mengingatkan kita bahwa jika kita ingin segala sesuatunya berhasil, kita harus mengasihi Allah dalam segala hal. Cinta untuk Tuhan adalah tindakan yang paling bijaksana. Tuhan memanggil semua orang kepada kekudusan dan mereka yang menanggapi panggilan dikembalikan ke jalurnya melalui anugrah pembenaran dan jika mereka bertahan dalam kekudusan dibantu oleh anugrah Allah suatu hari mereka akan dimuliakan. Saudari-saudara yang terkasih, Tiga perumpamaan dalam Injil hari ini mengajarkan kepada kita tentang kebijaksanaan moral dan spiritual yang mengungkapkan tentang pentingnya sesuatu yang berharga dalam hal ini kerajaan Allah. Petani menjual semua miliknya untuk membeli harta karun yang terpendam di dalam ladang. Pedagang menjual semua yang dia miliki untuk membeli mutiara yang indah. Kita juga harus melangkah keluar dari zona nyaman kita untuk mengklaim harta yang disediakan Kristus bagi kita. Petani atau orang yang menemukan harta karun terpendam di ladang, juga seorang pedagang, tidak takut untuk menyerahkan atau melepaskan hal-hal yang ada pada dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermakna bagi hidupnya. Maka pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah ada sesuatu yang perlu dilepaskan dari diri kita? Apakah ada sesuatu yang perlu kita serahkan ke dalam tengah-tengah dunia ini? Yang menghambat kita untuk mendapatkan harta yang terindah. Maka disini kita harus berani untuk melepaskan sesuatu yang membuat kita kesulitan untuk mendapatkan mutiara yang indah, untuk mendapatkan harta yang indah dalam hal ini untuk mempertahankan Kristus sendiri. Mungkin saja ada hal-hal yang harus dilepaskan itu dalam bentuk hubungan yang tidak sehat. Ya, mungkin sebagai suami istri, mungkin ada pihak lain yang kita menjalin relasi yang begitu indah, tetapi dengan pasangan sendiri ya hubungannya kacau. Mungkin saja ada kebiasaan-kebiasaan yang tersembunyi di mana kita mengumbar diri kita sendiri. Egoisme, kesombongan, keangkuhan. Mungkin juga ada beberapa dosa yang tidak diakui dan tidak ada upaya untuk melakukan pertobatan. Ada dendam dan iri hati. Ada kesedihan, ada ambisi, dan egoisme yang membebani hidup kita. Hari ini, Yesus berharap bahwa kita akan mempercayainya untuk melakukan hal itu untuk menyerahkan apapun yang telah dia berikan pada hati nurani kita untuk mengalami anugerahnya dengan lebih penuh. Perumpamaan terakhir, mengingatkan kita bahwa kerajaan surga akan datang untuk semua orang. Jala atau jaring melambangkan gereja. Dan ikan adalah anggota gereja. Kita semua sebagai komunitas umat beriman. Air melambangkan dunia. Dunia, sejarah manusia di mana gereja ada dan berinteraksi dalam kehidupannya. Dan di akhir sejarah akan ada penghakiman. Yesus akan datang kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Dan pada penghakiman ini, beberapa ikan di jaring akan diselamatkan. Tetapi yang lain, yang tidak sesuai dengan kehendak, Allah akan dilemparkan kembali ke dalam tungku api di mana akan ada ratapan dan kertakan gigi. Tetapi sampai akhir penghakiman, jala tetap sepenuhnya terbenam di dalam air. Yesus mau membantu kita. Mau membantu kita untuk mengalami hidup seperti yang ia kehendaki. Tetapi kadang-kadang, kita tidak memberi kesempatan kepada Yesus untuk sungguh hadir dan mengatur kehidupan kita. Terkadang, alih-alih membiarkan dia membimbing hidup kita dengan berenang di dalam jaring pengaman pengajaran gereja, kita membiarkan diri tenggelam ke dasar laut, ke dalam kesalahan-kesalahan yang ada. Mungkin seperti kepiting atau udang yang banyak di dasar laut, ya dia mencengkram kalau didatangi orang atau ada sesuatu yang menghampiri dirinya. Ya sehingga ketika jaring itu masuk ke dasar laut, kepiting atau udang itu tidak terbawa, tidak terjaring. Nah, disinilah kadang-kadang kita berpegang teguh ya kepada sesuatu yang menyenangkan kita atau kepada kehormatan dunia. Sesuatu yang seakan-akan menyelamatkan kita. Tetapi justru itu mencerumuskan dan membinasakan kita. Dan jaring akhirnya tidak dapat menjangkau kita dan kita tidak akan dibawa ke pantai kehidupan abadi. Jika kita bertahan terlalu erat pada emas atau kilau dunia ini seperti yang dikatakan dalam kitab Mas Murtadi itu akan membebani kita. Tetapi jika kita berpegang teguh pada kehendak Allah pada jaring yang pasti dan kuat dari ajaran Kristus dia akan melihat kita dengan damai. Maka saudari saudaraku terkasih biarkan jaring kasih Allah bebas mengangkat kita ke pantai yang cerah dan hangat menjadi persahabatan yang lebih dalam dengan Yesus Tuhan kita juru selamat kita harta kita yang tak ternilai dan kekal Tuhan memberkati terima kasih Terima kasih.